Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang, pemirsa keterwakilan perempuan di DPR. Pada pemilu tahun ini memang mencapai angka yang tertinggi dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Namun demikian masih belum mencapai kuota 30%. Nah untuk itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yemise menyatakan atau mendorong para perempuan untuk terjun ke dunia politik. Jumlah keterwakilan perempuan di DPR pada pemilu 2019 ini mengalami sedikit kenaikan dari pemilu 2014 lalu yakni dari 17,32% menjadi 20,5%. Jumlah ini merupakan yang tertinggi dibanding pemilu sebelumnya pasca reformasi. Meski demikian jumlah ini masih belum memenuhi kuota 30% seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang memerintahkan partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% caleg perempuan. Untuk itu dalam acara yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta, Menteri PPA Yohana Yembesi terus mendorong partisipasi perempuan di politik agar kedepannya kuota 30% itu bisa tercapai. Presentasi ini saya pikir karena seluruh perempuan di seluruh Indonesia sudah mulai menyadari bahwa perempuan itu sudah mulai diperhitungkan oleh dunia dan kami juga melakukan sosialisasi dengan membuat grand design yang kami sebarluaskan sampai ke seluruh Indonesia untuk dilakukannya edukasi terhadap perempuan-perempuan yang berminat masuk ke legislatif dan akhirnya kita bisa ya ada kenaikan sedikit tapi belum memenuhi target karena target kami adalah 30%. Salah satu anggota DPR terpilih dari DKI Jakarta, Sondang Tiar Debora Tampu Bolon berharap Caleg perempuan pada pemilu 2024 mendatang jumlahnya naik signifikan agar ada kestaraan gender dalam menjalankan tugas legislasi dan peningkatan sumber daya manusia, khususnya perempuan, bisa tercapai. Anggota DPR RI dan DPD RI yang terpilih tahun 2019-2024 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena memang sangat perlu sekali ya di mana perempuan-perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR RI dan DPD harus mengetahui dengan jelas apa fungsi mereka sebagai anggota legislatif di DPR RI dan sehingga mereka benar-benar nanti siap pada tanggal 1 Oktober ketika dilantik mengerti dan menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas acara yang dilangsungkan seperti ini dan kalau kita melihat tadi bahwa keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif masih cukup rendah yaitu sekitar 20% dari 576 anggota DPR RI yang terpilih. Oleh karena itu, kita berharap bahwa di kedepian di pemilu berikutnya di 2024 bahwa akan ada kenaikan yang cukup signifikan di 2024 di mana ada planet 50-50 ya jadi ada keseimbangan gender antara perempuan dan laki-laki karena mau tidak mau bahwa perempuan yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan perempuan dan anak-anak sendiri. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga juga dalam kapasitas ini kita bisa membawa perubahan kepada perempuan-perempuan khususnya mungkin di daerah pemilihan masing-masing kita di mana peningkatan kualitas daripada sumber daya manusia khususnya perempuan itu harus sangat penting sehingga perempuan harus melek yang namanya politik, tidak hanya politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Representasi atau keterwakilan perempuan di legislatif akan memberikan kesimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak. Dari Jakarta, Triswanto, Nusantara TV, melaporkan. Ya memang keterwakilan perempuan di legislatif untuk pemilu ini memang mencapai angka yang tertinggi. Nah untuk itu anggota legislatif perempuan terpilih juga menyadari hal ini perlu diiringi dengan peningkatan kualitas agar tujuan untuk meningkatkan taraf hidup perempuan dan anak bisa tercapai. Yang peduli dengan politik saya rasa di Papua banyak. Karena terbukti pada saat pemilihan kemarin juga caleg dari 30% juga terpenuhi ya dari semua partai. Jadi ada banyak. Tapi untuk seperti sebagaimana yang kita ikuti tadi, untuk pemilihnya sendiri tidak semua memang memilih kami untuk bisa ada dalam legislasi ini atau DPD dan lain-lain. Tapi ya saya pikir kematangan politik mulai ke arah sana. Kita mulai memiliki pemilih-pemilih yang cerdas yang bisa memilih sesuai dengan hati nurannya kepada orang-orang yang mereka percaya. Dengan peningkatan jumlah ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas anggota legislatif perempuan dalam program PPPA yang digelar di Jakarta 2 hingga 4 September 2019. Dengan peningkatan jumlah ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas anggota legislatif perempuan dalam program PPPA yang digelar di Jakarta 2 hingga 4 September 2019. Acara ini diapresiasi anggota legislatif perempuan sebagai bentuk dukungan dan pembekalan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini peningkatan kapasitas perempuan legislatif, legislatur perempuan untuk yang baru pertama kali terpilih. Saya pikir ini sangat penting sekali bagaimana bisa memberikan mereka pendidikan secara teknis apa yang akan mereka hadapi di parlemen nanti dan juga bagaimana mereka mengangkat isu-isu yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Kalau kegiatan kali ini sebetulnya saya sangat apresiasi. Yang pertama bagaimana anggota legislatif yang baru itu baik itu DPR maupun DPR di Provinsi Kabupaten dan Kota dan DPD itu bagi anggota baru penting karena memang dari kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan ini kan banyak istilahnya progres. Satu pendidikan politik itu penting bagi perempuan. Yang kedua dia harus punya anggota Dewan itu harus memahami dan harus punya progres sendiri di mana mereka itu sebagai anggota Dewan itu apa yang sedang atau akan yang mereka lakukan. Jadi saya kira ini penting khususnya untuk anggota DPR RI itu juga penting karena anggota DPR RI itu dia harus bisa ikut membantu bagaimana nantinya di DPR RI-nya ini sebetulnya perempuan harus punya kemampuan dan kemandirian. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Hetifa Saifuddin yang menjadi pembicara mengatakan keterwakilan perempuan harus bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap kehidupan anak dan perempuan dalam kebijakannya. Pertama mengucapkan selamat ya untuk perempuan yang terpilih secara jumlah kita bersyukur ya ada peningkatan namun terpilih saja belum cukup. Karena kita juga sebagai perempuan legislatif baik itu di DPR RI, DPD RI, DPRD gitu ya kita perlu meningkatkan kompetensi kita dan daya pengaruh kita. gitu sehingga keterwakilan kita perempuan itu lebih bermakna. Jadi bukan hanya dari jumlahnya meningkat tapi juga dari apa yang kita buat, apa kebijakan yang menurut kita bisa memberikan pengaruh lebih positif kepada kehidupan perempuan dan anak. Hal ini seiring dengan pesan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yang Besi di acara tersebut agar anggota legislatif perempuan bisa membuat program kerja yang mengutamakan peran perempuan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan bebas korupsi. Dari Jakarta, Triswanto, Nusantara TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Nusantara petang kali ini. Anda juga masih bisa mengikuti perkembangan terkini di portal kami di nusantara tv.com. Saya Tasya Felder, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.